Intro Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan RTG Poison Moonstar Oke, jadi gini teman-teman Episode hari ini pertama kita gak akan main Kita akan bahas banyak hal Nah, terus gini Jadi ini kan kita di musim kemarin Itu kita mengakhiri season keempat Nah, awalnya kan aku bilang itu Series ini aku kasih waktu maksimal 6 season Nah, season ini kan kita Season depan maksudnya itu kita akan masuk ke season kelima Ini gini Ada potensi itu akan jadi season terakhir Di series ini, season kelima Jadi aku belum memutuskan Nanti kita lihat dulu tergantung sikon Situasi dan kondisi Kita lihat kayak gimana Tapi ada potensi Season, nanti season kelima ini jadi Season terakhir Atau tamat Seperti itu Soalnya gini Pertimbangan Kenapa kok ini bisa jadi season terakhir Soalnya ya bisa dibilang Untuk kelas Klub seperti Poison Moonstar Itu tuh Bisa dibilang Dengan apa yang sekarang ini Sudah kita capai Kita sudah pernah juara Dr. Liga Suara Suara Bundesliga Svai Terus Kita sudah bisa menuju ke UEL Dan musim ini kita menuju ke UCL Itu bisa dibilang kayak sudah 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 Meraih cukup banyak Kesuksesan untuk ukuran klub Divisi 3 Walaupun memang di divisi atas Itu kita belum pernah memenangi Satu gelar pun Divi vokal Bundesliga Ataupun Gelar di Eropa Makanya aku gak tau Nanti kita lihat dulu Tapi bisa bilang ya itu Kayaknya sudah Kayak sudah Semuanya juga Istilahnya mungkin Kalau ini terjadi di real life Mungkin Sudah Saatnya Tony Cruz Mulai dilirik Klub-klub Yang lebih Lebih Di atas Poison Moonstar Harusnya Seperti itu Karena dengan prestasi kayak gini Mungkin harusnya Tony Cruz sudah Bisa dianggap Sebagai pelatih yang sudah Kayak teruji Seperti itu ya Oke itu dulu aja Dan Ini sekarang Kita akan lihat dulu Hasil-hasil dari Liga-liga top Eropa lainnya Termasuk statsnya Nanti kita lihat semuanya Sebelum kita menuju ke Musim depan Pertama kita lihat ke stats dulu Teman-teman Ini dia Jadi Scheng memang tetap Luar biasa Bahkan sekarang overall Sudah jadi itu Sepuluh empat Dia bisa dibilang Sudah lebih bagus Daripada Neuer Oke bagus ya Terus Yang lainnya Kita lihat Tuh Oh sorry Aku malah bingung Soalnya sama-sama L Thomas Aku kira ini yang Linus Thomas Makanya kok gak pernah main Oke Jadi ini back sayap Sejauh ini Ya menurutku hampir sama Setelah Gunter sama Arat ya Cuma Gunter sudah mendapatkan Empat asis Arat baru satu asis Lainnya oke sih menurutku Untuk back sayap Sebenarnya masih cukup Masih cukup bagus ya Nah ini kita lihat dulu Di Klasemen di bonus liga juga Walaupun Istilah itu memang kita Bukan sebagai tim Ter Apa ya Istilah itu Tim yang paling sedikit Ke buah bulan itu Enggak Tapi termasuk hitungannya Lumayan Kita kalau gak salah Terbaik kedua Atau ketiga Kalau gak salah sih Terus layaknya kayak gini Taman Oke sih Lumayan menurutku Untuk progresnya juga cukup bagus Setelah terhorse Sudah 74 Terus Lainnya Bentar Johnston juga lumayan menurutku Bisa jadi pelapis yang sepadan Buat terhorse Prysinger Prysinger juga cukup bagus Dia 4 asis dari Prysinger Terus Gross juga oke 1 goal 4 asis dari Pascal Gross Walaupun sudah tua Tapi menurutku Dia perannya lumayan vital ya Untuk Pascal Gross ya Terus ini dia main Banners 6 asis Jelas Setelah dia juga set-paste taker Memang mungkin Awal musim Paruh pertama Masih ganti sama Bender Tapi setelah itu Dia betul-betul jadi Set-paste taker Murni kita Gidevian gak banyak kesempatan Permain di musim ini ya Kalah saing Bauer Keren Ini bagus nih Setelah itu Waktu itu kita promosikan Bauer Dan dia menjawab Kepercayaan dari Cross Walaupun memang gak selalu main Masih kalah Di bayang-bayang Bukari Tapi kita lihat tuh 22 main Dia bisa cita 4 goal Dan 5 asis Juga berlaku Sahab-sahab kita Maksudku sahab-sahab kita Bagus semua Walaupun masih muda-muda Semua Masih Ya banyak yang Under 20 juga kan Tapi kita lihat tuh Horn 21 main 5 goal 5 asis Cuma dengan overall 68 Bagus sih Aku suka sih Bauer sama Horn tuh Bagus Terus Lah Leiman itu Cuma 2 main Di Hamburg Ya Percuma di Bicemin dong Oke Gila ini ya Bukari 16 goal Gila sih ini sih Ini emang Aku bisa bilang Salah satu Pemain terbaik kita ya Osman Bukari 16 goal 16 goal 12 asis Dia Udah Istilahnya tuh Kayak Kayak Seklas Cristiano Ronaldo Boison Munsta Istilahnya dia main Sayap Di sayap kiri Tapi dia bisa Lebih menonjol Daripada striker-striker kita Lamer Ini juga bagus 11 goal 11 goal Sayap kita Bagus semua Aku suka sama Kualitas sayap-sayap kita Semuanya Sakamoto Memang yang paling Agak kurang Soalnya memang Dia paling jarang main Istilah itu Yang untuk dia Main sebagai starter Itu masih jarang Memang Daripada yang tadi Memang kelihatannya Dia 11 goal Tapi dia banyak Banyak turun Dari bangku cadangan Kalau tadi Kayak Horn Bauer Itu lumayan sering juga Dia langsung Mulai dari starter Ya itu dia Sakamoto ya Terus Breedweight Menurun drastis Untuk Breedweight Dan Geruduski Lumayan Aku lupa Ya Kayaknya 7 goal Itu bukan semua Dari kita Kalau gak salah deh Soalnya dari kita Geruduski itu Apa dari kita Semua ya Yang pasti Aku ingat tuh Di Europa League Itu dia 4 goal Kan 2 goal Di Aston Villa Kalau gak salah Bukan ya Lupa aku Yang pasti Dynamo Zagreb Dynamo Zagreb 2 goal Aku lupa ya Terus Di Liga Lupa sih Gak tau 7 itu dari kita semua Atau gak ya Aku lupa sih teman-teman Ini dia ya Terus Batmas Ya oke sih Sama-sama Bukari ya Ternyata ya 16 Sama-sama 16 goal Oke sih Batmas oke Cuma ya itu mungkin Karena kita butuh Striker yang lebih powerful lagi Lainnya Ya sudah teman-teman ya Ini dia Oke Kita ke Dreteliga dulu Teman-teman ini dia Dreteliga Juaranya Osnabrook Jadi promosi Sama Arminia Bileval Dan Interact Brunswick Gak tau Mereka bakalan playoff Bundesliga Desfai yang promosi Damstadz sama Dusseldorf Dan FC Conn akan playoff Lawan kemarin Kalau misalnya Hertha Berlin Ya Peringkat 16 nya Di Bundesliga Yang Dekredasi disini Ada Wiesbaden Madeburg Sama Waldorf Premier League teman-teman Juaranya Manchester City Ke UCL Yang kemungkinan Potensi ketemu kita Ada Arsenal juga Chelsea Newcastle Terus Spurs Dan EMU ke Europa Liverpool gak tau Tergantung Juaranya Karabokap Dan yang Dekredasi Ada Brentford Norwich Dan Blackburn Rovers Leong Biasa Dan jauh banget Gila PSG Gak Gak Terkejar Gila 89 Poinnya Marseille Cuma 65 Oke Yang Dekredasi Angers Match sama Saint-18 Seri A Standart juga Juventus Juaranya Ke UCL Selain Juventus Ada Roma Inter Dan AC Milan Ini calon potensi Lawan kita juga Lajiwa Talanta Ke Europa Napoli Ke Conference Terus Dekredasi Ada Leke Salernitana Dan Parma La Liga Juara Real Madrid Dan yang potensi Ketemu kita Lainnya Ada Sociedad Atletico Dan Barcelona Terus Via Real Betis Ke Europa Sevilla Ke Conference Dekredasi Kita lihat Ada Espanyol LC Dan Sporting Gihon Playoff Ternyata Tetap Menang Hertha Berlin Jadi Hertha Stay Di Bundesliga Dan Colm Stay Di Bundesliga Svai DFV Pokal Union Berlin Berarti Union Berlin Melengkapi Kuota Ke Europa League Conference West Ham Suaranya Ngalain Via Real 31 Europanya Liverpool Ngalain Sociedad 0 2 UCL Spurs Ngalain Napoli 2 1 Dan Semuanya Dikuasai Klub Inggris West Ham Liverpool Dan Spurs Wow Top Score Bundesliga Juga teman-teman Dipegang Hurricane Dan kita Batmas Batmas Sama Oh enggak Disini Batmas 13 Goal Beringkat 8 Oke lah Lumayan Nolbet agak Meningkat Daripada Musim Lalu Kalau enggak salah Top Assisnya Kolum Wani Dan Bukari Jadi runner Up Dengan 10 Assis Di bawah 2 Assis Di bawah Kolum Wani Oke Gini teman-teman Jadi Aku Tadi sudah Ngescouting Beberapa nama Yang Klub-klub Yang Degradasi Musim Ini Termasuk Di liga-liga lainnya Sudah aku Scouting Dulu Dan Belum jadi Nanti aku tunjukinya Kalau sudah jadi aja Terus Ini kalian lihat dulu aja Spinwheel Untuk liga terpilih Buat Musim depan Ya itu dia Teman-teman Norwegia Jadi kita akan coba Cari pemain Norwegia Dan aku Sudah Ngescouting Beberapa nama Nanti kita lihat Kalau sudah jadi Terus Ada satu hal Sebelum kita menunggu Musim depan Ada satu hal Yang mau aku Tunjukin ke kalian dulu Jadi itu Ada Dua Tiga Tiga Sorry Maksudnya bukan Dua Tiga 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 Nama Yang bisa kita Beli secara Bosman Lagi Ya Ada Niklas Full Kruk Ini Dia bisa kita Beli secara Bosman Teman-teman Ini dia Kita bisa Beli Tapi mungkin Kalau ini Enggak ya Sudah terlalu Tua 34 tahun Dan Pace-nya itu Yang Waduh Males banget Teman-teman Asli Ini bakalan Lambat Banget 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 Cuma Dia kita Ngandelin Finishing Aja Kalau ini Untuk Full Kruk Dan yang Bagusnya Ini dia Teman-teman Pemainnya Dari dulu Kita Incar Dean Scarlett Dia Bisa Kita Beli Secara Bosman Dia Dean Scarlett Kayaknya Aku akan Ambil Dan dia Bisa Sayap Jadi Misalkan Nanti Bukari Misalkan Ada yang Beli Musim Depan Kita Bisa Tempatkan Scarlett Di posisi Bukari Speed Accelerasi Dia Oke Terus Agility Juga Oke Terus Lainnya Dribbling Juga Oke Mungkin Crossing Tapi Dia Tipikalnya Bukari Cocok Dia Mungkin Aku Lihat Sebetulnya Daripada Kita Mainin Dia Buat Penggantian Batmas Kayaknya Enggak Soalnya Dia Tipikalnya Lebih Tipikal Wing Jadi Dia Lebih Cenderung Kayak Bukari Wing Yang Bisa Cita Agul Soalnya Dia Finishing Oke Si Crossing Kurang Kurang Bagus Jadi Oke Tapi Aku Tahu Ya Dia Ini Bos Bosman Bosman Kapan Apakah Ini Baru 6 Bulan Ini Maksudnya Untuk Nanti Berarti Gabung Bulan Desember Kita Akan Nego Dulu Sama Dean Scarlett Ini Dia Oke Important Gak Apa Yes 5 Tahun Masih Muda Soalnya Tanpa Dan Gaji Mungkin Harusnya Mau penurunan Gaji Harusnya Aku Coba Angka 50 Ribu Aja Kali Terus Ini Kasih 300 Ribu Coba Ya Harusnya Mau Soalnya Dari Spurs Ke Proison Munster Harusnya Mau Yes Kita Dapat Dean Scarlett Mantap Akhirnya Setelah Sempat Rumor Beberapa Tahun Akhirnya Terwujud Juga Di Musim Ini Satu Lagi Ini Valkovich Ini Bisa Kita Beli Secara Bosman Tapi Dia Belum Jadi Scouting Ini Mungkin Kita Bisa Pertimbangkan Tapi Belum Sekarang Soalnya Kita Sudah Kedatakan Moritz Jens Nanti Ada Bosman Suga Terus Sama Kita Lihat Dulu Soalnya Kita Back Cukup Banyak Nanti Kita Lihat Dulu Aja Yaudah Cukup Itu Dulu Aja Dan Kita Akan Langsung Menuju Musim Depan Oh Ya Aku Lihat Objektif Sebentar Musim Ini Belum Kan Kita Lihat Ini Berhasil Dan Ini Ini Gak Berhasil Yang Long Term Terus Terus Oh Ya Ini Gak Berhasil Semua Strike Kurang Satu Terus Beli Striker Soalnya Tapi Sudah Gak Apa Financenya Berhasil Semua High Juga Lumayan Terus Domestiknya Liga Liganya Berhasil Tapi DFB Oh Ya Kita Kalah Dari Bayan Dari Awal Ya Soalnya Kita Sesamai Di Musim Depan Dan Sesuai Yang Aku Bilang Beberapa Waktu Yang Lalu Jadi Aku Akan Upgrade Stadion Soalnya Kan Sudah Dua Tahun Dari Waktu Terakhir Kita Upgrade Jadi Aku Masuk Akal Juga Dalam Dua Tahun Dalam Dua Musim Dua Tahun Upgrade Stadion Mungkin Masih Masuk Akal Jadi Terakhir Kali Kita Ini Arena Del Centenario Dengan Kapasitasnya 16.000 Jadi Mungkin Aku Naikkan Dikit Kali Ya Masuk Akal Tiba Tiba Ada Atap Masuk Akal Gak Atau Gini Aja Disini Gini Kali Soalnya Aku Apa Ya Kok Kurang Terlalu Apa Ya Terlalu Signifikan Banget Perubahannya Kalo Langsung Ada Beratap Gini Langsung Berubah Banget Aku Gini Naik Dikit Lah Loh 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 Enggak 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 Ini Jadi Paling Gak Ada Penambahan Kursi Dikit Loh Dari Tapi Dikit Banget Ya 16.800 Terus 11.100 Tapi Lumayan Aku Kesini Saya Jadi Nambah Dari Kita Oke Kita Kesini Sekarang Udah Terus Yang Lainnya Kayak Enggak Usah Ada Perubahan Cukup Ini Sudah Oke Kayak Kemarin Aja Cuma Penambahan Kapasitas Seat Sekitar Mungkin 400 400 Kapasitas Mungkin Soalnya Kalau Masih Tanpa Atap Oke Soalnya Kalau Sudah Pakai Atap Terlalu Berubah Terlalu Drastis Banyak Kecuali Waktu Ales Andria Ada Istilahnya itu Apa ya Iya Memang Kita Waktu itu Bangun Stadion Ini Pelan Pelan Aja Soalnya Kita Harus Danda Enggak Semua Disuntikan Ke Stadion Kita Harus Juga Pikirkan Untuk Bangun Squad Oke Selesa Musim Baru Tadi Stadion Sudah Sekarang Aku Tujuin Dulu Tadi Mungkin Kalian Sudah Lihat Tony Cross Sudah Aku Makeover Lagi Ini Tony Cross Jadi Sekarang Aku Buat Lebih Formal Pake Yang Betul Kayak Identik Poison Munsta Jadi Pake Dash Poison Munsta Ada Batch Ada Logo Poison Munsta Dan Dash Nya Hijau Lanya Hitam Semua Jadi Kita Merepresentasikan Club Seperti itu Oke Sudah Terus Sekarang Yang Paling Penting Kita Lihat Dulu Uang Berapa Budget Kita Lihat Dulu Oke Lumayan Oke 44 Juta Oke Not That Lumayan Coba Kita Lihat Habis Kita Evaluasi Dulu Butuhnya Kira-kira Siapa Aja Kita Harus Pikirkan Baik Baik Soalnya Benar Kayak Ada yang Komentar Butuh Kedalaman Squad Yang Betul Bagus Dan Kita Lihat Objektif Dulu Sebentar Objektif Untuk musim Ini Hampir Mirip Sama Musim Lalu Disini Ini Mas Tetap Pake Musim Lalu Dan Ini Ada Yaitu Yang Musim Season Sign To Youth Player Kita Harus Mainkan Mereka 10 Match Harusnya Bisa Brand Exposure Get 10 Wins In Home Matches Di Season Mungkin Bisa Harus Ya Soalnya Enggak Bukan Strik Terus Sign Defender Waduh Defender Tapi Defender Kita Sebenuh Ada Lindelof Ada Morizian Ada Slow Sakri Gak Tau Ada yang terjual Kita lihat dulu Financial Ini agak Susah Reduce Player Wages 30.000 Per Minggu Kita harus Ngurangin Beban Gaji Berarti Kalau Ngurangin Berarti Paling Enggak Mungkin Kita harus Jual Pemain Yang Gajinya Tinggi Terus Digantikan Main Yang Gajinya Lebih Rendah Harusnya Gitu Domestik Nya Sama Gak Ada Perubahan Tapi Sekarang Untuk Liganya Sudah Qualify For Europe Sebelumnya Masih Metable Dan Continent Oke Ini Reach the group State Berarti Kita Belum Masih Kualifikasi Oke Sebelum Kita Mulai Evaluasi Tim Ini dia Kemarin Kalian Seperti ada Yang Komentar Coba Beli Regen Cross Atau Legenda Lainnya Cristiano Atau Siapa Aku Sudah Cari Yang Cross Ini Sudah Dapat Ini dia Eric Lang Dan Kalian Bisa Cek Sendiri Juga Ulang Tahunya Sama Persis Sama Tony Cross 4 Januari Cross 1990 1990 Lain 2002 Cuman Yaitu Udah Bagus Banget Mungkin Ini Mahal Asli Mahal Tadi 88 Makanya Overall Mahal Jadi Aku Suga Menurutku Kalau Itu Regen Kayak Cristiano Atau Siapa Messi Misalkan Itu Pasti Mahal Sudah Bagus Soalnya Ini Langsung 88 Langsung Usah Gak Mungkin Gak Terjangkau Oke Teman Sekarang Kita Evaluasi Tim Dulu Jadi Gini Pertama Keeper Aku Kaya Gak Ada Perubahan Kecuali Ada Yang Terjual Jadi Gini Kembali Lagi Menurutku Aku Istilah Aku Akan Tetap Kayak Kemarin Kalau Emang Ada Tawaran Yang Bagus Itu Aku Akan Pikirkan Untuk Jual Contohnya Bender Memang Bender Pemain Yang Penting Untuk Kita Prospek Bagus Tapi Kalau Emang Ada Tawaran Serius Dari Nah Sementara Ini Keeper Kayaknya Gak Ada Perubahan Soalnya Seng Akan Jelas Tetap Jadi Keeper Utama Dan Menurutku Neuer Masih Oke Untuk Sebagai Keeper Pelapis Dia Juga Belum Bersana Pensiun Nah Makanya Untuk Itulah Aku Kita Ambil Neuer Soalnya Dia Masih Oke Dengan Umur 41 Tahun Masih Masih Oke Mungkin Bakalan Semakin Turun Lagi Tapi Masih Oke Terus Ya Seng Harusnya Semakin Bisa Semakin Naik Lagi Dan Dia Akan Tetap Jadi Keeper Utama Kecuali Ada Tawaran Masuk Yang Betul Bagus Tapi Sebisa Mungkin Aku Coba Perdahankan Seng Sebagai Pemain Asli Poison Musa Yang Bisa Berdahankan Sampai Sampai Tamat Series Ini Oke Dan Ini Lenny Thomas Akan Jadi Keeper Pelapis Reserve Cowsin Biar Dipijamkan Bag kiri Sejaulnya Mulku Cukup Mulku Sampai Sejaulnya Aku Sudah Puas Dengan Gunter Sama Arat Cukup Terus Bag Tengah Loh Kenapa Belum datang Belum datang Berarti ya Morrigian Harusnya datang Habis ini Jadi Mulku Itu Penambah Yang Cukup Bagus Setelah Kita Punya Lindelof Yang Masih Oke Juga Sampai Sekarang Masih Cukup Oke Bagus Terus Kok Belum Belum Ada Perkembangan Tapi Coba Mungkin Tetap Aku Pertahankan Kok Nanti Kita Lihat Dulu Slot Sager Ini Potensi Dibeli Soalnya Kemarin Sudah Seperti Tawaran Sekitar 17 Juta Sekarang Kita Lihat Dulu Market Wih Gila Ini Slot Sager Mungkin Kita Bisa Apa Ya Mungkin Aku Berencana Bisa Kita Uangkan Soalnya Gini Menurutku Lumayan Kita Menguangkan Slot Sager Itu Mungkin Bisa Laku Aku Gak Tau Berapa Mungkin Maksimal Mungkin Sampai 40 Juta Mungkin Sekitar Segitulah Itu Kita Bisa Dana 40 Juta Kita Bisa Belikan 2 3 4 Pemain Lumayan Jadi Kita Carinya Juga Kalau Bisa Tetap Yang Lumayan Tapi Dengan Harganya Ekonomis Kita Gak Akan Cari Pemain Yang Langsung Matang Maksudnya Dalam Artian Yang Sudah Nama Besar Yang Harga Sekali Beli Harga 40 Juta 50 Juta Enggak Kita Bukan Tim Kaya Kita Gak Akan Cari Yang Kaya Kita Harus Kembali Kebijakan Beratan Jual Yang Tinggi Kita Cari Penggantian Yang Sepadan Tapi Harga Ekonomis Jadi Ini Sama Ini Pemain Yang Bisa Kita Uangkan Dan Mungkin Akan Aku Incar Untuk Menjual Slow So Lumayan Uang Lumayan Walaupun Performanya Bagus Tapi Masih Muda Tapi Kita Harus Uangkan Dia Buat Perbaikan Semakin Meningkatkan Keuangan Klub Lainnya Mungkin Aman Untuk Gilchrist Mungkin Aman Selama Tawarannya Bagus Jadi Kalau Slow Saker Terjual Gilchrist Step Up Termasuk Morijian Kita Sudah Morijian Free Jadi Gak Masalah Jadi Back Nanti Kita Lihat Dulu Kalau Misalkan Slow Saker Terjual Jens Tadi Ya Sementara Masih Banyak Mungkin Shaker Ini Akan Aku Pinjamkan Dulu Aja Simon Mungkin Tetap Tahan Dulu Buat Backup Aja Thomas Mungkin Tahan Dulu Aja Buat Backup Dua 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 Buat Backup Oke Back Kanan Ya Gak Perlu Ada Perubahan Dan Mungkin Shad Harus Dijual Soalnya Kita Sudah Punya Konik Sekarang Walaupun Emang Shad Sebenernya Apa Ya Bisa Kanan Kiri Itu Satu Yang Keunggulan Shad Bisa Kanan Kiri Cukup Sih Mungkin Ya Soalnya Kita Punya Konik Juga Dan Ini Harus Kita Prioritaskan Buat Backup Dibandingkan Kita Tetap Shad Shad Saat Masukkan Transfer List Terus Terhorse Sama Johnson Tetap Jelas Bagus Kecuali Tadi Tawaran Masuk Berapa Belum Terlalu Tinggi Masih Sekitar Satu Digitan Oke Lanjut Ketengah Tengah Harus Cari Sekarang Eh Juga Liga Champions Kita Harus Lebih Meningkatkan Kualitas Lagi Kita Punya Hoffman Tapi Kita Coba Pertimbangkan Beli Yang Lebih Lagi Soalnya Istilah Gross Sama Pressinger Sudah Mulai Dimakan Usia Jadi Otomatis Juga Ya Oke Dia Berdua Masih Bagus Tapi Kita Harus Cari Yang Di Usia Kemasan Paling Enggak Yang Overall Lumayan Jadi Untuk Kedalaman Squad Juga Soalnya Masih Melalui Itu Kita Enggak Beli Penggantian Bender Itu Benders Itu Dipaksakan Dan Kalau Bisa Yang Bisa Set Piece Jadi Ada Opsi Lain Enggak Selalu Benders Terus 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 Ini Sebentar Aku Skip Dulu Kesini Oh Belum Dateng Hoffman Nanti Kita Lihat Dulu Hoffman Bisa Dibuat Center Atau Dibuat Sayap Nanti Kita Lihat Dulu Lah Sayap Ini Terlalu Banyak Ini Harus Kayak Kemarin Loon Ini Lumayan 112 Sebentar Aku Cek Cek Dulu Beberapa Masih Terus Dipinjamkan Arnold Gini Aku Belum Tahu Yang Pasti Bukari Sejauh Aman Dia Berapa Uangnya Berapa Kok Tidak Terlalu Tinggi Bukari Cuma 9 Juta Ya Tapi Kembali Gini Aku Tahu Bisa Jadi Aku Ada Potensi Jual Bukari Soalnya Ngeliat Umur Bukari Sudah 28 Jadi Mungkin Dia Mainnya Bagus Bagus Jadi Mungkin Saatnya Bukari Bisa Step up Untuk Karir Dia Sendiri Ke Klub Yang Lebih Bagus Lagi Mungkin Soalnya Umur Sudah 28 Setelah Nunggu Beberapa Tahun Lagi Dia Semakin Menurun Malah Nggak Ada Klub Yang Minat Lagi Jadi Aku Ada Potensi Jual Bukari Nanti Kita Lihat Dulu Lamer Mungkin Tetap Berdahan Yang Mungkin Aman Lamer Terus Horn Bauer Mungkin Itu Yang Lainya Ada Potensi Dipijamkan Yang Yang Model Lehman Ini Mungkin Bisa Jadi Kita Lihat Nanti Aku Mau Lihat Dulu Performanya Yang Untuk Di Pramusim Nanti Lehman Arnold Gregerson Oke Terus Sama Ini Satu Lagi Loon Ini Aku Sambil Lihat Dulu Semuanya Kayak Gimana Performanya Masing Ya Oke Terus Ini Geruduski Kayaknya Nggak Akan Aku Permenankan Soalnya Cukuplah Ya Istilah Kita Sudah Kasih Kesempatan Setengah Musim Untuk Geruduski Bisa Bernosal Gia Lagi Tapi Cukup Sudah Kali Ini Waktunya Geruduski Habis Sudah Kita Menuju UCL Juga Kita Suga Berusaha Untuk Menuju Ke Next Level Geruduski Nggak Masuk Skema Permainan Jadi Cukup Dia Akan Kembali Terus Opitz Masih Dalam Masa Peminjaman Dan Dia Nggak Berkembang Ya Kita Lihat Terakhir Kali Dia Dibinjam Suga 67 Sekarang Masih 67 Kita Punya Striker Baru Huffman Sama Cruz Mungkin Dua Duanya Aku Masuk Daftar Pinjam Dulu Soalnya Menurutku Masih Jauh Terus Yue Chang Kembali Nanti Aku Lihat Dulu Aku Persembahkan Untuk Yue Chang Ini Aku Kasih Ke Development Plan Dulu Sebentar Dia Aku Kasih Ke Mobile Sorry Complete Striker Aja Dah Nah Dari Sini Aku Lihat Kita Harus Pasti Harus Cari Striker Soalnya Kita Kekurangan Striker Cari Yang Sepadan Lebih Bagus Batmas Soalnya Batmas Sudah Mulai Umur 27 Overall 15 Masih Oke Tapi Nanti Kita Lihat Dulu Batmas Juga Ada Potensi Terjual 7 Juta Dia Oke Nanti Kita Lihat Dulu Kalau Batmas Kejual Kita Harus Cari Dua Striker Pasti Kalau Enggak Mungkin Satu Cukup Itu Jadi Kita Lihat Dulu Sayyap Mungkin Kita Butuh Satu Sosok Kalau Bukari Sampai Kejual Kita Butuh Terlalu Redah Terlalu Komposur Kemarin Oke Jadi Overall Kita Lihat Yang Aku Ada Potensi Beli Itu Center Striker Sayyap Kayak Lebih Gitu Soalnya Kalau Lihat Musim Lalu Sorry Tadi Aku Lihat Plasemen Ulang Ya Aku Lihat Di Lagi Kemarin Aku Lihat Tapi Aku Lihat Ke Bebulan Kita Kalau Tidak Selah 36 Dan Yang Lain Kita Terbaik Ketiga Aku Lupa Yang Terbaik Pertama Siapa Pokoknya 30 Sama 33 Jadi 30 33 36 Jadi Bisa Bilang Untuk Area Pertahanan Keeper Sudah Cukup Bagus Tinggal Di Depan Kita Cukup Mandul Kemarin Kita Lihat 4 Laga Beruntun Tanpa Gul Sama Sekali Bagus Bagus Tapi Masih Gitu Gitu Jadi Kita Butuh Fokus Utama Ke Area Depan Kali Ini Dan Sayyap Bagus Tapi Kita Lagi Soalnya Kita Di Liga Sampian Terus Ini Sudah Pada Datang Jadi Menurutku Penambahannya Bagus Banget Moritz Jens Pemainnya Sudah Matang Secara Usia Secara Overall Rating Sudah Matang Dia Bagus Ini Mungkin Bakalan Jadi Penambah Bagus Untuk Kita Sambil Ini Aku Tetap Aku Berusaha Jual Slow Sager Kita Lihat Dulu Misalkan Slow Sager Terjual Kita Dulu Kita Butuh Enggak Itu Pramusim Yang Menentukan Juga Butuh Enggak Kita Tambah Back Lagi Soalnya Mungkin Butuh Kedaleman Juga Soalnya Kalau Kita Lihat Overall Rating Misalkan Slow Sager Terjual Yang Betul Siap Untuk Liga Jav Segala Itu Tiga Lindelof Yen Sama Gilchrist Dan Kalau Kita Lihat Secara Performa Kok Juga Masuk Disitu Tapi Linus Thomas Simon Itu Belum Sama Sekali Belum Mungkin Bisa Jadi Kita Butuh Satu Bag Lagi Yang 70 An Suga Terus Ya Ini Hoffman Penambah Bagus Walaupun Sudah Tua Sebentar Mana Orangnya Mana Orangnya Nah Ini Dia Ini Lumayan Bagus Sudah Masih 81 Walaupun Saya 34 Tahun Dan Kita Lihat Dulu Sayyap Setelah Masih Oke Stamina Masih Oke Stamina Tinggi 89 Tapi Menurutku Aku Lebih Cenderung Main Center Sih Kali Menurutku Short Pass Mana Oke Oke Gak Bapa Sih Coba Aku Masih Bisa Gak Kalau Di Baga Senter Apakah Masih Bisa Kayak Gak Bisa 143 Wings Gila Dia Lebih Sayyap Malah Kalau Sayyap Malah Bisa Wings Right Wings Bisa Bisa Malah Dia Lebih Wings Malah Tapi Ya Memang Sih Aku Dulu Yang Kita Mainin Series FM Bayer Lever Cushen Itu Dia Memang Aku Main Sebagai Wings Ya Coba Dih Kalau Bisa Wings Oke Berarti Kita Gak Perlu Cari Wings Baru Tambahan Dia Bisa Ngisi Posisi Wings Taruh Dia Di Saip Kanan Mungkin Saip Kiri Aja Soalnya Dia Kaki Kanan Terus Satu Lagi Ini Dan Oh Ya Ada Oke Scarlet Kita Lihat Dulu Mungkin Aku Lebih Sender Masukkan Dia Kewing Dia Aduh Kiri Juga Aduh Pusing Dia Wings Aja Mungkin 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 Kasi Wings Aja Uh Kok Jauh Banget Ya Dia Striker Tapi Finishing Nya 75 Oke Aku Coba Akan Tetap Ngotot Kewing Aja Dia Mungkin Bakalan Laku Lebih Sering Taruh Ke Live Wings Aja Jadi Bakalan Bagus Wings Sudah Cukup Huffman Scarlet Berarti Kita Fokus Penuh Striker Striker Sama Center Kita Harus Cari Yang Lumayan Powerful Apalagi Slow Sucker Terjual Kita Butuh Tiga Back Tengah Mungkin Center Pasti Sama Striker Pasti Terus Striker Kita Harus Cari Yang Matang Matang Fokus Utama Lebih Striker Tur Pramusim Teman Biasa Aku Ambil Ini Yang Lumayan Soalnya Kembali Liga Champions Kita Harus Persiapkan Squad Kita Nanti Menghadapi Lawan-lawan Yang Lebih Berat Kalau Ini Ada Mayor Ada Bedris Everton Yang Lebih Lebih Unggulannya Dibandingkan Tim-tim lain Kalau Ini Paling Suma Via Real Di Nisi Mungkin Disini Lebih Gak Ada Lagi Disini Oke Ini Saya Oke Teman Ini Ada Tawaran Besar Masuk Untuk Slow Sucker Dan Dia Ditawar Wolves 36.500.000 Dan Menurut Asisten Kita Atau Direktur Olahraga Kita Dia Bisa Laku Kira-kira 56.900.000 Oke Gak Bapa Kan Coba Nego Dulu Paling Tawaran Pertama Dulu Mungkin Juga Klub Dari Wolves Kalau Mungkin Ada Klub Lain Yang Lebih Besar Kita Coba Dulu Aja Aku Langsung Aja Langsung Kementok Aja 56.900.000 Buka Dari Situ Dulu Kayaknya Gak Mau Tapi Coba Dulu Aku Tetap Ngotot Dulu 56.900.000 Soalnya Mungkin Jadi Komoditi Panas Slow Sucker Nambah Selamat Kausah Oke Ini Untuk 56.500 Mau Enggak Enggak Mau Juga Gak 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 Bisnis Yang Menguntungkan Buat Kita Slow Sucker Ini Kalau Sampai Terjual Bisa Sampai Gak Harga 56 Atau Mungkin Nanti Nanti Aku Turun Turun Dikit Mungkin Bisa 50 Itu Nanti Kita Bakalan Punya Uang 90 Jutaan Wow Itu Menarik Dan Kita Bisa Buat Romba Beberapa Posisi Lagi Oke Dan Terus Sebentar Sebelum Aku Akhiri Sudah Ada Beberapa Main Yang Dipinjamkan Sama Abis Kita Lihat Untuk Next Episode Besok Lawan Siapa Aja Ini Dia Jadi Shiat Akhirnya Terjual Ke Rako 1 200 Shaffer Dipinjamkan Ke Cita Dela Hoffman Hoffman Striker Muda Bukan Hoffman Yang Baru Dateng Dipinjamkan Ke Konya Spor Terus Kruse Dipinjamkan Ke Alanya Spor Sudah Baru Itu Aja Oke Dan Next Episode Kita Lihat dulu Lumayan lah Paling Gak ada Betis Sebetulnya Aku berharap Ada yang lainnya Lagi Siapa Everton Siapa Lagi Aku Lupa Mayorga Harusnya Tapi Kita Menghadapi Betis Las Palmas Sama Cremonese Itu Dulu Aja Budul 3 Laga pertama Langsung Leverkusen Tapi Gak Bapapa Yuk Langsung Aja Kita Jangan lupa untuk Atau Subscribe Like Comment Di bawah Dan Share Ke Teman-teman Kalian Thank you For Watching And See you The Next Video Bye Bye